Intro Ya kembali lagi di dialog kita pemirsa di Lunch Talk Nah tadi kita masih ingin menanyakan apakah PLN dengan menggunakan perabayar seperti ini Masih bisa ada kecolongan ya Pak? Apakah rugi atau seperti apa Pak? Oh iya baik, jadi soal kecolongan atau tidak Atau kata lainnya itu listriknya itu bisa digunakan ilegal atau tidak Ya sama saja mau perabayar sama pasca bayar sama saja Tentu sejauh ini yang kita pantau jumlah ngakalinya itu di meter listrik pintar ini memang minim Ya mungkin karena masih teknologinya baru gitu ya Tapi kan bisa dengan cara lain untuk kalau memang niatnya tidak baik ya Bisa membaipas sebelum kabel sebelum alat ukur sama seperti di mekanisme yang lama Nah tapi dari sisi kalau ngakalin meter informasi laporan kerusakan atau tindakan ilegal di meter perabayar Ya ada tetapi jumlahnya relatif kecil Bisa nggak sih konsumen itu mendeteksi Pak kalau misalnya listrik rumahnya ini wah kayaknya ini bocor Kayaknya ini enggak Oh iya Itu caranya gimana Pak? Ya jadi listrik pintar ini tadi saya nggak tidak menyebutkan ya Salah satu keunggulannya juga dia bisa mendeteksi apakah instalasi di rumah itu ada kebocoran arus Oke kayak istilahnya kita kenal lostrom seperti itu ya Pak ya? Iya jadi misalnya ada yang kulkas ada kabel-kabel yang karena dia sudah peralatannya tua mesin cuci dia ada yang tersambung ke tanah gitu ya Dia bisa mendeteksi dan akan ada muncul tanda periksa di KWH meternya Ini kalau pasca nggak bisa nih Pak? Pasca nggak bisa Pasca itu hanya santun saja dia muter gitu saja Mungkinkah dengan sensitif hanya alat ini yang bisa mendeteksi kebocoran sekecil apapun itu yang dikeluhkan masyarakat Oh bayaran apa menyerap token atau pulsanya itu lebih cepat jadi merasa lebih boros? Dulu awalnya yang dikeluhkan yang kaitannya dengan pinter dia bisa mendeteksi itu adalah ketika kita kenalkan kepinteran dia untuk mendeteksi kebocoran Bila ada kebocoran dia deteksi kebocoran meter itu langsung mati Nah sampai nanti petugas PLN datang untuk ngecek apakah matinya dia ada deteksi kebocoran karena tindakan ilegal atau bukan Nah kalau bukan nanti baru dinormalkan lagi Nah tapi kan itu menjadi repot bagi konsumen Karenanya sekarang tanda periksa itu tidak membuat meternya mati tetapi hanya muncul tanda warning saja Nah itu konsumen masih bisa tetap menggunakan listrik walaupun dia bocor halus pun dia akan menunjukkan ada tanda periksa Nah berikutnya si konsumen bisa menghubungi instalasi untuk ngecek apakah ada instalasi-instalasi tua Biasanya itu di dekat kamar mandi, di sumur, dekat sumur itu yang bocor Nah ini kita juga sudah tergabung dengan pemirsa yang juga pelanggan listrik pastinya mungkin ada yang ingin dikeluhkan kepada YLKI Kita tersambung dengan Mas Neo dari Bukit Duri, Jakarta Selamat siang Mas Neo Ya Pak Neo Halo Selamat siang Pak Neo Selamat siang Iya Pak Neo menggunakan listrik prabayar atau pasca bayar ya Pak? Prabayar beli pulsa Nah ada yang dikeluhkan mungkin dengan atau yang ingin disampaikan dengan menggunakan listrik prabayar selama ini? Ya Pak Neo Ya 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 ada yang ingin disampaikan terkait penggunaan listrik prabayarnya? Saya cuma ingin menanyakan Ya ya Ada Ada Itu kalau saya beli listrik, beli pulsa Rp20.000 Kan Ya silahkan dilanjutkan Pak Neo Kan dengan harga Rp22.000 Ya lalu? Ya kan dengan harga beli Rp22.000 Harga belinya Rp22.000 Ya Terus Saya masukkan ke Saya masukkan ke Ke listrik Ke meteran Terus Meteran Iya Pak lalu? Itu terpotong Rp7.000 Oke baik Jadi Rp22.000 terpotong ya Pak? Baik baik kita paham Baik Nah itu kondisinya seperti apa tuh Pak Benny? Kalau saya cermatin mungkin ada perbedaan Ada inkonsistensi begitu ya Dari Mesin ataupun apa gitu terjadi pada Pak Neo Mungkin ini sering terjadi atau tidak itu Pak? Menurut Anda ini kesan Boleh tahu nggak Pak? Daya di rumah daya berapa Pak? Terputus ya Terputus? Ya apakah masih tersambung? Pak Neo Daya di rumah berapa Pak? Kalau daya di rumah 1.300 Oh 1.300 Baik ya Baik baik Pak Neo Jadi Kalau beli Rp22.000 Ya 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 Pak Neo Terima kasih Ya Pak Neo Terima kasih Pak Neo Ya baik Ya Jadi kalau beli misalnya Rp22.000 Harga listrik yang Rp1.300 VA Itu 1 KWH-nya Rp1.352 Jadi Rp22.000 Mudahnya Rp22.000 Dibagi dengan Rp1.352 Tetapi Sebelum kita membagi Rp22.000 Dibagi Rp1.352 Harus dulu dikurangi dengan pajak penerangan jalan Jadi pada penerangan jalan ini Harus kami pungut Sesuai dengan peraturan daerah Setempat di mana konsumen tinggal Jadi harus dikurangi dengan pajak penerangan jalan Kemudian ada Kalau Bapak membeli Melalui ATM Atau melalui channel penjualan token listrik Itu ada juga dipotong oleh administrasi Si agennya Si penjual Ya Itu berkisar Rp1.600 Ada yang Rp1.600 Ada sekali transaksi Ada yang sampai Rp2.000 Nah setelah dikurangi itu Barulah nanti dibagi dengan Jadi Rp22.000 Dikurangi tadi pajaknya Pajak penerangan jalan berapa Dikurangi dengan tadi Biaya administrasi Yang dipungut oleh ATM Bank Baru dibagi dengan Rp1.352 Nah nanti tokennya dimasukkan ke Meteran Yang dimasukkan di sana bukan rupiahnya Pak Jadi KWH-nya Karena kalau Bapak mengatakan Terpotong Rp7.000 Itu Perkiraan saya Bapak sudah Mengalihkan Tambah KWH berapa Lalu saya kalihkan sekian Karena memang tidak mudah langsung Mendapatkan Oh terpotong Rp7.000 Karena yang masuk di Token Di meteran Ketika di input Itu KWH-nya Bapak ketika membeli token Itu Nanti diberi Stroke Di stroke itu ada tertulis KWH yang terbeli berapa Potongan-potongannya apa saja Selalu ada tertera di sana Pajak penerangan jalannya berapa Jadi tertera semua Begitu Pak Nanti ada penjelasan semua ya Pak Sudar Yatmuna Melihat tadi Ada potongan-potongan Yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat ya Pak Nah ini dari LKI melihat Ya laki-laki ini soal ini ya Soal edukasi konsumen Jadi Pertama itu Konsumen harus mengetahui Pemakaian KWH Perharinya itu berapa Dari situ Nah ini yang Apa Di dalam restriktur bayar itu Menjadi penting Konsumen harus terinformasi Harga per KWH Daya terpasang Jadi kalau Rp1.300 Kan tadi sudah disampaikan Pak Benny Per 1 KWH itu Rp1.352 Sehingga kalau kita Perhari Itu pakai 5 KWH Tinggal mengalihkan Rp1.350 Itu yang harus disediakan Anggaran listrik Harus disediakan berapa tokennya Nah ini memang agak beda dengan Rp900 VA Karena dia harga per KWH-nya itu Lebih murah dari Rp1.000 Rp1.300 Jadi kalau Kita pelanggan Rp900 VA Sama Rp1.300 Sama-sama membeli token Rp50.000 Oke Hasil Apa Dapat KWH-nya itu Jauh lebih banyak yang Rp900 VA Karena dia harga per KWH-nya Hanya separuh Rp600 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 Baik Baik Jadi memahami kebutuhan Ya harus ditahu betul Begitu ya Sebenarnya kelihatan Begini pembayarannya Harusnya bayar berapa Baik Pak Adaratman dan juga Pak Benny Kita lanjutkan Lalu kita di segmen selanjutnya Pemisah tetap lah Bersama kami di Line Store